Intro Masih di Kompas Malang bersama saya Putri Rizka di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara puluhan pedagang durian dari berbagai daerah berkumpul dalam festival durian di kota Malang. Festival durian ini digelar dalam rangka hari ulang tahun kota Malang yang kini berusia 104 tahun. Festival Mendem Durian ini digelar di sepanjang Jalan Gajah Mada atau di samping Balai Kota Malang. Festival durian diikuti sekitar 60 pedagang durian dengan lebih dari 10.000 buah durian. Tak heran jika pecinta Raja Buah ini datang ke festival ini untuk menikmati berbagai jenis durian. Puluhan pedagang pada festival ini menjual durian dari berbagai daerah dan berbagai jenis. Mulai dari durian Pasuruan, Ngantang, Bali, dan masih banyak lagi. Dalam festival ini Panitia hanya menyediakan durian lokal. Harga durian yang ditawarkan mulai dari 20.000 hingga 200.000 rupiah. Biasanya ketika hasil bumi apapun, ketika musim panen, harga akan anjlap turun. Karena limpahan yang melimpah, tapi ketika difestival seperti ini, harga lebih bisa dikontrol sama petani. Petani bisa langsung berinteraksi dengan konsumen secara langsung. Meski durian yang disajikan di festival ini merupakan durian lokal, namun rasa dan tekstur dari daging durian ini tak kalah dengan durian impor. Sangat pria sekali. Ya, saya penggemar durian. Durian itu enak banget. Kebanyakan yang ada di sini durian-duren adalah dua kualitas pilihan ya. Jadi di sini durian-durennya harganya tidak terlalu mahal, tapi rasanya enak banget. Festival durian ini berlangsung hingga 15 April mendatang. Nah saudara, setelah saya jalan-jalan di sepanjang rute festival durian di kota Malang, akhirnya saya ingin mencicipi salah satu durian di pedagang durian pastinya ya. Oke, mas saya akan cicipi ini ya. Cicipi yang kecil aja deh. Jadi bentuknya sih memang ternyata lebih kecil ya. Saya cipi yang dulu. Durian merica ini mbak namanya. Oke, nah saudara ternyata dari bentuknya yang kecil ini, durian ini namanya? Durian merica. Durian merica. Durian merica asal pasuruan. Dan ternyata rasanya tidak kalah dengan durian-duren impor saudara. Putri Riska, Dedy Prasetyo, Kempas TV Malang, Jawa Timur. Masih dari kota Malang, saudara berwisata kuliner memang selalu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Apalagi untuk makanan yang dicari adalah jajanan tradisional yang saat ini sudah jarang ditemukan. Nah, di Malang ada sebuah restoran yang menyajikan menu makanan tradisional yang dikemas dalam pasar malam dengan suasana tempo dulu. Sebuah restoran di Malang ini memang secara khusus menyediakan menu-menu masakan dan jajanan tradisional. Menu makanan tradisional tersebut dikemas dalam sebuah pasar malam dengan tema tempo dulu. Memasuki pasar malam ini, Anda akan merasakan suasana seperti berada di pasar pada zaman dulu. Menu yang disajikan adalah makanan tradisional dan jajanan yang sudah jarang ditemui. Makanan yang disajikan seperti kue rangin atau kue pancok, lupis, cenil, hingga menu angkringan khas Jogja. Di pasar malam ini juga ada minuman limun yang kini sudah jarang ditemui. Selain makanan, juga ada beberapa permainan tradisional. Untuk lebih menguatkan suasana tempo dulu, di pasar malam ini transaksi jual-beli tidak menggunakan uang rupiah. Namun, menggunakan kupon dengan milai Rp 5.000, Rp 10.000, dan Rp 20.000. Kupon ini bisa didapatkan pengunjung di pintu masuk. Menurut manajer restoran, pasar malam ini buka mulai pukul 6 petang hingga pukul 10 malam dan akan berlangsung hingga 20 April mendatang. Selain itu, pasar malam ini juga sebagai wadah untuk mengenalkan kekayaan kuliner tradisional Indonesia kepada pengunjung khususnya generasi muda. Bisa tanya dengan budaya berbagai macam makanan, kuliner makanan yang kita tampilkan di sini. Saya harapkan juga generasi muda khususnya bisa tahu bahwa bisa berbagai macam beragam makanan, mainan maupun suasana yang kita bisa menemukan. Sedangkan menurut pengunjung, di pasar malam ini dirinya serasa bernostalgia dengan makanan dan permainan tradisional yang dulu sering dijumpai. Tadinya yang bikin ini sih pikir mengenang masalah, jadi wajar sih kayak zaman kecil dulu, kayak gimana, kayak gitu kan diajak. Mungkin mainan bekel apa-apa. Kapan sih mbak terakhir melihat permainan ini, makan cendil, kapan terakhir? Terakhir kapan ya, udah lama banget kalau main bekel. Selain menikmati sajian kuliner dan permainan tradisional, di pasar malam ini juga ada layar tancap yang memutar film-film zaman dulu. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Malang hari ini. Saya Putri Rizka, mewakili seluruh tim yang bertugas tamat undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Saksikan selalu rangkaian berita di Kompas TV, hidup yang jadi terpercaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.